Kampung yang harus melaksanakan pemilihan kepala kampung serentak, tetapi dari sisi verifikasi kepanitiaan baru delapan yang sudah clear. Pemerintah Kota Jayapura melaksanakan simulasi dan bimbingan teknis terhadap para panitia penyelenggara pemilihan kepala kampung, baik petugas keamanan, panitia KPPS, dan para pengawas yang akan bekerja mensukseskan agenda pemilihan kepala kampung serentak tahun 2022 di Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan, sudah delapan kampung yang dinyatakan siap menyelenggarakan pemilihan kepala kampung serentak, sementara enam kampung lainnya masih terkendala tahapan administrasi dan verifikasi data para calon. Kampung yang harus melaksanakan pemilihan kepala kampung serentak, tetapi dari sisi verifikasi kepanitiaan baru delapan yang sudah clear. Pemilihan tahapan pemilihan kampung sudah selesai dan sudah penetapan, tinggal pencoblosan, maka kita kedepankan terutama salah satu ini. Ada pun sisa yang masih ada enam kampung yang masih berproses karena masalah-masalah penetapan calon, maka akan diberi waktu secepatnya juga. Pemerintah berada para penyelenggara pemilihan di tingkat kampung mengikuti BIMTEK dan simulasi secara baik, agar pelaksanaan pemilihan kepala kampung pada bulan April nanti berjalan aman dan lancar sesuai dengan harapan masyarakat. Melvi Andres, Pemanggori, No Can Life, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.